Halo Panikpot Film, balik lagi bersama gue, Hadid PaviTime di Ruang Film Oke masuk, silahkan Oke Panikpot Film, lanjut lagi nih Kita akan ngebahas dan mereview film dari original Click Film Yaitu ada film Sensano Stefana yang baru keluar beberapa minggu ini Ada apa sih yang menarik dari film Sensano Stefana ini? Langsung saja kita bahas film di Ruang Film Oke, film Sensano Stefana ini menceritakan tentang apa sih Dan apa sih arti dari film Sensano Stefana ini? Langsung saja kita review film Yang pertama kita langsung bahas nih sinapsisnya Film Sensano Stefana ini merupakan film tentang Seseorang bernama Sensano nih Yang merupakan pembunuh bayaran Yang ingin berhenti dari kehidupannya Bekerja sebagai pembunuh bayaran nih Dimana sisi gelap dunia dia rasakan sendiri Dan dia ingin lepas dari berbagai hal-hal Yang berkaitan dengan kejahatan dan kriminalitas Nah, si Sensano ini Memiliki sesuatu tugas besar Yang merupakan tugas terakhir dia sebagai pembunuh bayaran nih Dimana bosnya langsung yang minta untuk dia Mengerjakan hal ini dengan segera Nah, si bosnya ini benar-benar ngotot nih Pengen si Sensano ini melakukan hal yang dia inginkan Yaitu pekerjaan sebagai pembunuh bayaran Yang dimana si Sensano ini benar-benar niat untuk berhenti dari aktivitas tersebut Namun si bosnya ini benar-benar ngotot Dan ingin segera menyelesaikan pekerjaan ini Yaitu melalui si Sensano ini Dan akhirnya si bosnya ini langsung memberikan bayaran Gajaran yang lebih besar lagi dari gaji dia Bahkan dua kali lipat, tiga kali lipat Bahkan beberapa pencapaian yang dia dapat Bisa didapatkan di tugas terakhirnya ini Bahkan sampai miliaran di tugas terakhir ini Dia bisa dapat Dan background story dari Sensano ini juga Memiliki keinginan bahwa dia ingin Lepas dari pekerjaan ini Lalu memiliki rumah di pinggir pantai bersama ibunya Dan terlepas dari dunia kegelapan Yang dimana background story kota metropolitan yang berbahaya ini Dia ingin ibunya selamat Dan ingin hidup bebas dari hal-hal yang berhubungan dengan kriminalitas Namun ternyata di bosnya ini akhirnya memaksa nih Memaksa dengan cara yang lebih kasar Bukan lagi tentang uang Bahkan nyawa dari ibunya Rekan kerjanya Dan beberapa orang sekitarnya Juga terancam Gara-gara si bosnya ini memaksa Ada apa sih yang sebenarnya terjadi Ada apa sih dari tugas terakhir dia ini Siapa sih yang akan dibunuh oleh Sensano Kalian bisa tonton disini Di lain sisi juga Disini diceritakan si Sensano ini bertemu dengan Stefana Stefana ini adalah mantan pacar dari Sensano Yang dimana dia gak jadi menikah nih Gara-gara suatu hal yang membuat dia tidak yakin untuk menikah Akhirnya Stefana ini menjadi seorang model nih Dan dia juga menikah akhirnya Di Sensano belum menikah Sementara Stefana memutuskan untuk menikah nih Mantan pacarnya Dia menjadi seorang model Fotografi yang selalu berhubungan dengan dunia Entertainment Dunia pemodelan Nah Suatu ketika si Sensano ini bertemu dengan Stefana Di lokasi pemotretan Stefana ini Dan akhirnya mereka kembali bersama Untuk menjalani sehari yang full Semalaman full Dari rehatnya pekerjaan si Sensano ini Tapi dia gak memberitahu nih Kepada Stefana Tentang pekerjaannya si Sensano ini Ternyata pembunuh bayaran Sementara Stefana ternyata adalah Program modeling kan Jadi Takut membahayakan si Stefana Akhirnya dia tidak memberitahukan Pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran Akhirnya Suatu ketika Kebersamaannya terjalin lagi Hubungannya terjalin lagi Walaupun sesaat ya Selama di perjalanan Panjang malam ini Background storynya sih gak banyak ya Karena ini durasinya gak banyak pula Cuman sekitar Kurang dari 90 menit lah Film ini hanya berdurasi sejam lebih Cuman Penguatan karakternya sih bagus Cuman Cloth story ceritanya ini gak kuat Hanya segelintir Pista config Cuman Kejelasan dari masing-masing background gak jelas Tapi ada beberapa hal yang menarik Dari film ini Dia itu memadatkan cerita Jadi Si produser sutradaranya ini Benar-benar ingin Satu film ini tuntas Dan benar Cerita dari film ini tuntas Dari beberapa hal yang menyangkut tentang Pekerjaan dia Lalu Tentang bagaimana bahayanya Kelingkungan dia Keluarga dia Bahkan sampai ke Masa pacarnya ini Dan disini Memiliki plot piece yang Benar-benar Wow Membangunkan Sangat Mengejutkan lah istilahnya Karena disini kita gak Gak tahu-tahu Ternyata Ada Hal-hal yang Dekat gitu Konfliknya Terus lama Ini dekat Dan tugas terakhirnya Dekat dengan Hal-hal yang berhubungan Dengan dia Bahkan dengan Nonton pacarnya Nah bagaimana film ini Langsung tonton ya Film Senzano Sevana Diklik film Nah Senzano Sevana ini Merupakan Produksi dari Valko Picture nih Rako Prijanto Yang dibintangi Langsung oleh Adipati Dolken Dan Baby Jovanca Adipati Dolken itu Langsung sebagai Senzano nya ya Sementara si Baby ini Sebagai Savana Lalu Ditambah lagi Pemeran pendukung Seperti Revaldo Sebagai Riva Norman Akkyuyen Sebagai Tia Tio Lalu ada Alessandro Gianni Sebagai Mikel Dan Sri Hartini Sebagai Ibu Senzano Dan ada juga Beberapa Pemeran lainnya Nah film ini Berdurasi disini Ya bener Ternyata Nggak sampai 90 menit Sekitar 74 menit Disini Keluar Sekitar 12 November Gue baru nonton Di awal tahun kemarin Dan Film ini Juga Sebenernya Direncanakan Akan tayang Di bioskop ya Tapi berhubung Pandemi Dan Beberapa Sikon lainnya Akhirnya Senzano Separa ini Diputuskan Untuk Sayang Di Clifiler Namun Ternyata Secara Garis besar Sih Kalau menurut gue Ya Skripnya ini Belum matang Karena Penceritaan Dari awal Dari Dari awal Babak awal Sampai babak akhir Itu Kayak melongkap Di pertengahannya Konfliknya kurang kuat Jadi Karakter Adipati Dolken Ini sebagai Senzano Juga Karena Kurang Kaling berhubungan Kekuatannya Konfliknya kurang besar Cuman emang Berbahaya Jadi adegan-adegan Faktinya pun Terbilang Hanya Kebatas Koreo-koreo Biasa banget Kurang keras Kurang Kurang Natural Adegan Faktinya Ini Dan Tembak-tembakannya Itu Sebatas Pelengkap Karena Pembunuh Bayaran Kalau menurut gue Film Pembunuh Bayaran Yang paling terbaik Adalah Serigala Terakhir Kalau Serigala Terakhir Itu The best Banyak Dari karakternya Penguatan Ceritanya Background Penjara Diungkap Dari Perlahan-lahan Konfliknya Sampai Akhirnya Di ending Membuat Dia Sebagai Pembunuh Yang Paling Kejam Bisa Dikatakan Kalau Di Terigala Terakhir Gue Suka Banget Film Menceritakan Pembunuh Bayaran Tapi Dengan Begrosori Terbaik Di Indonesia Cuman Sesano Stefana Ini Hanya Sebagai Pelengkap Warna Dari Industri Perfilman Yang Sedang Reduk Ini Karena Kita Tahu Sendir Bioskop Sedang Reduk Karena Penonton Tidak Terlalu Banyak Tapi Alhamdulillah Tahun Ini Ada Kabar Baik Bahwa Di Akhir Tahun Kemarin Ada Film Horror Yang Tembus 1 Juta Film Apa Itu Nanti Kita Bahas Di Video Selanjutnya Tenang Sih Gue Dengernya Kalau Ada Film Tembus 1 Juta Penonton Nah Kalau Film Sensano Stefana Ini Sebagai Pengisi Hari Hari Kitalah Kalau Kalian Mau Nonton Film Di Film Atau Di Beberapa Platform Lain Kalian Harus Mencari Film Film Yang Naikin Mood Ini Film Yang Lumayan Naikin Mood Cuman Kurang Selesai 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 Di Ending Kurang Joss Konflik Kurang Besar Gue Memberikan Penilaian 6,8 Dari 10 Untuk Film Sensano Stefana Ini Buat Kalian Yang Belum Nonton Langsung Aja Klik Film Sensano Stefana Oke Begitu Saja Review Dan Bahas Film Tentang Sensano Stefana Di Klik Film Langsung Ya Buat Kalian Yang Belum Nonton Langsung Mencur Klik Film Banyak Film Film Baru Diklik Film Tiap Bulan Dia Mengeluarkan Film Film Indonesia 3 Film Indonesia Di Tiap Bulan Dan Itu Menurut Gue Film Film Pilihannya Oke Oke Cuman Tergantung Selera Kalian Mau Film Apa Oke Sekian Ini Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Video Gue Di Hadid Movie Time You Nonton Enjoy Movie Ever Hadid Movie Time Tidak